Oke baik, jadi ini hanya bagian dari berbagai pengalaman saja di lapangan memang tantangan riset di lapangan itu berbeda dengan tantangan riset yang berada di belakang meja ya, karena yang kita hadapi itu bukan komputer kalau di belakang meja, tapi kalau di lapangan yang kita hadapi itu masyarakat dengan berbagai karakteristik, perilaku serta perubahan-perubahan atau dinamika yang terjadi di lapangan itu menjadi persoalan tersendiri ketika kita bisa masuk mendalami informasi-informasi yang kita butuhkan Oke Ya sebenarnya mungkin ini hal yang sama ya dihadapi oleh peneliti pemula ya, terutama juga saya yang masih harus terus banyak belajar gitu, jadi memang ada beberapa hal, yang pertama kita memang sulit menyampaikan, menuangkan ide, menjadi sebuah karya tulis itu menjadi tantangan sendiri bagi seorang peneliti, apalagi peneliti pemula ya terus malas untuk memulai menulis, nah itu kadang kita lebih pandai berlisan tapi sulit untuk menuliskan nah itu salah satu tantangan tersendiri sebagai seorang peneliti terus kita juga pada posisi yang pesimis nah, belum turun lapangan kita udah takut duluan nah itu juga hal-hal yang bisa menghambat kita sebagai peneliti lapangan karena kuncinya sebagai peneliti lapangan itu ya kita harus berani dan siap untuk menghadapi segala sesuatu dan risiko kalau boleh cerita pada penelitian di Papua tahun 2017 di daerah Wamena tepatnya di daerah piramid atas itu merupakan daerah merah OPM tuh waktu itu kita penelitian tentang bahasa daerah yang terancam punah kemudian ada salah satu masyarakat yang mendatangin kami ketika kami melakukan wawancara tentang bahasa daerah dianggap mencuri bahasa nah bagaimana tantangan kita di lapangan ketika kita bertemu dengan masyarakat dan kita dianggap sebagai pencuri bahasa padahal kita ingin melakukan penelitian di sana nah itu teknik-teknik komunikasi kemudian bagaimana kita memegang tokoh-tokoh kunci di masyarakat nah itu menjadi salah satu tameng alami kita ketika kita menghadapi situasional seperti itu terus kita juga sering menunda nah ini menunda ini penyakitnya bukan hanya peneliti mahasiswa juga hobi menunda gitu kan tidak hanya menunda ketemu pasangan menunda menulis pun juga menjadi menjadi salah nah itu juga hal-hal yang memang bagi kita sebagai seorang peneliti pemula itu juga menjadi obstacle ya untuk menjadi peneliti yang benar-benar handal di lapangan nah ketika di lapangan menunda itu tidak boleh jadi sudah kita setting waktunya bagaimana kita harus merencanakan pengambilan data di lapangan bagaimana kita bertemu orang dan kita sudah bisa membuat simulasi skenario ketika kita bertemu dengan orang itu harus seperti apa karena hal-hal itu kadang di luar dari apa jangkauan kita kadang ada hal-hal yang memang di luar dari perencanaan nah kita juga sudah bisa menyiapkan berbagai strategi ya strategi A, B, C sampai Z kalau bisa nah itu itu penting terus selanjutnya malas mengumpulkan referensi seperti yang disampaikan Pak Eko tadi kan ya kita sebelum turun ke lapangan itu memang harus banyak mengumpulkan informasi nah informasi-informasi ini sebagai pegangan kita di lapangan untuk membuktikan apakah kebenaran itu terjadi karena sebagai peneliti itu harus punya rasa penasaran yang cukup tinggi ini gak boleh sekedar oh cukup gak bisa jadi kita data itu kalau bisa kita serang terus kalau main bola itu kan tidak boleh serang hanya dari tengah kalau bisa dari sayap juga harus diserang nah itulah ketika kita menggali informasi kepada informan itu kita harus banyak banyak menelusuri dan mempertanyakan terus apa yang disampaikan oleh informan kira-kira seperti itu oke selanjutnya nah kemudian apa sih yang mendorong kita agar bisa kreatif dan inovatif terutama dalam tim riset jujur saya riset sendiri itu ketika menyusun skripsi dan tesis itu sendiri saya lakukan tapi ketika setelah bekerja dan menjadi peneliti di apa di kementerian di BRIN pada saat itu kerja kita kerja tim tidak bisa kerja sendiri gitu nah hal-hal yang itu memang perlu kita bedakan antara kerja tim dan kerja sendiri kadang apa yang kita mau tentu tim itu bisa menerima nah hal-hal yang itu perlu kita sampaikan juga ketika kita ingin melakukan penelitian yang pertama itu perlu ciptakan suasana kerja yang tepat nah ini memang kita dalam satu tim di lapangan itu perlu chemistry nah chemistry ini kan tidak hanya bersama pasangan hidup aja atau sama pacar aja chemistry ini perlu juga sama rekan kerja atau rekan sejawat di lapangan karena di lapangan itu ada orang yang bisa mohon maaf buang air besarnya di sungai ada yang hanya bisa buang air besar di WC nah itu jadi persoalan juga nanti di lapangan kalau kita tidak bisa memahami rekan sejawat kita kalau mereka ada hal-hal pantangan di lapangan yang tidak bisa kita terima nah itu perlu kita ciptakan suasana yang memang lingkungan kerja yang tepat terus yang kedua curhat nah itu penting juga karena ketika kita berbagi informasi dengan tim kerja rekan sejawat nah itu menjadi hal yang penting karena apa karena dalam penelitian lapangan ketika kita tidak ada sharing session berjalan sendiri-sendiri wah itu seperti apa seperti orang yang buta di gua hantu gitu nah jadi ya pakai tongkat aja jadi kita tidak bisa mengetahui masing-masing seperti apa nah itu hal-hal yang itu prinsip yang penting perlu kita lakukan memang secara teoretik secara konseptual seperti mudah kita mendevisinya memaknai tapi ketika di lapangan nah itu menjadi hal tersudit lagi maka kita harus bisa mengerti dalam satu tim itu seperti apa terus kita ya usahakan berdiskusi secara tatap muka dari hati ke hati ya beda ketika kita berinteraksi secara tatap layar dan tatap muka kan ketika tatap layar ya kita terbatas belum tentu bisa mengutarakan segala dengan gambelan tapi kalau secara hati ke hati tatap muka nah itu mungkin lebih lebih dalam seperti mas Agus sama Pak Eko dulu sering ngobrol-ngobrol di ruang kopi kan itu kan bagian dari bagaimana kita merekatkan semisteri kita dalam satu tim terus juga dalam satu tim itu harus egaliter ya tidak boleh ada yang dominan terus jangan ada yang superior jangan ada yang merasa inferior ya karena kita dalam tim ya namanya ada ruang bebas berikan peluang kepada masing-masing tim untuk bisa mengekspresikan dan berkreativitas karena itu merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian karena ketika ada yang dominan ada yang superior kita akan terkungkung sendiri dan tidak bisa mengekspresikan apa yang kita dapat nah justru hal-hal yang seperti itu yang perlu dihindalkan terus selanjutnya perlu belajar dari kesalahan sebagai sebuah proses kreativitas peneliti itu yang pernah saya ingat waktu saya diklat di LIPI tahun 2016-2017 peneliti itu tidak boleh bohong tapi boleh salah nah karena di lapangan itu kan kadang kita sering salah kan tapi menutupi kesalahan itu dengan kebohongan misalnya kamu sudah mengambil data belum akhirnya karena data kualitatif itu cenderung mudah di ya mudah di apa mudah di karang-karang dan sebagainya nah itu kadang hal-hal yang seperti itu yang bisa kita lakukan untuk menutupi ketidaktepatan kita pas melakukan wawancara di lapangan jadi ya peneliti itu satu tidak boleh tidak boleh salah tapi tidak boleh bohong nah itu itu utamanya terus kita harus bersikap terbuka itu merupakan bagian dari mana kita bisa bisa membentuk apa lingkaran semisteri bersama teman-teman sejawat terus juga ya ada proses keterbukaan demokratisasi pembentukan ide jadi ide-ide itu harus bisa ditampung dari seluruh tim kerja atau peneliti karena apa karena hal-hal yang terkait dengan temuan apa yang saya dapat dengan apa yang didapat dengan Pak Eko belum tentu sama jadi disitu kita harus bisa mendialogiskan temuan-temuan kita terus kita kumpulkan ide-ide kita nah kalau saya di lapangan itu selalu membawa catatan lapangan yang saya tulis sendiri dalam buku karena itu bagian dari ide atau dari temuan atau temuan-temuan kunci kemudian kita kolektifkan kemudian kita sesuaikan dengan tujuan dari riset kita selamat menikmati selamat menikmati